Saya ya, melihat sebetulnya kita berhadapan dengan situasi yang sama, persis seperti pada waktu yang lalu. Hanya bedanya, dulu musuh kita kelihatan, kelihatan itu artinya ada sosok-sosok yang kita harus perangi, kita berperang, kita berhadapan, tapi musuh kita yang sekarang jelas adalah pandemi, adalah penyakit. Dan ada satu musuh lagi, ketidakpedulian kita, ketidakpedulian sebagian dari kita berhadapan dengan pandemi, yang kemudian bisa berakibat fatal, mencelakakan diri kita sendiri. Konteksnya itu begini, kalau dulu kita sama-sama berperang akat senjata. Saat ini, kita berhadapan dengan tanda kutip musuh yang namanya pandemi, maka kita harus sama-sama berjuang melawan apa? Yang pertama, kita harus mampu mengendalikan diri. Pribadinya, masing-masing pribadi mengendalikan diri ya? Betul, betul. Kemudian, dulu kita angkat senjata, sekarang kita harus mau divaksin. Kita harus mau tidak mudik. Dan kemudian kita juga harus mau melakukan hal-hal yang betul-betul secara nyata membuat kita mampu memutus mata rantai. Nah, ini yang saya lihat sekarang memang, saya juga menghimbau ya kepada semua pihak untuk bisa betul-betul melihat semua masalah dari perspektif yang utuh. Tindak tanduk, tingkah laku, cara bicara, cara bersikap, itu harus benar. Kadang-kadang kita melihat bahwa dari pemangku kepentingan sendiri, juga banyak terjadi hal-hal yang menurut saya itu, kalau pendapat saya ya, itu politiknya tidak sesuatu. Tidak pas lah. Tidak pas ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!